Masjid An-Nur Empang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Keramat Empang Bogor adalah salah satu masjid tertua yang ada di kota hujan yang terletak di Jalan Lolongok RT 02 RW 04 Kelurahan Empang, Kecumatan Bogor, Selatan Kota Bogor. Masjid An-Nur Empang yang awal berbentuk langgar ini merupakan saksi bisu sejarah perkembangan agama Islam di Kota Bogor. Ornamen masjid sangat kental dengan unsur Arab dan Islam. Bahkan beberapa interior masih terlihat awet hingga saat ini seperti kaca jendela yang berwarna merah dan biru, mimbar masjid dan empat pilar yang terletak di dalam masjid serta dua buah menara masjid. Masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1828 Masehi oleh seorang ulama besar pada masanya yaitu Habib Abdullah bin Mohsinal Alatas yang merupakan pendatang asal Hadramaut, Yaman. 1828 Masehi datang di Indonesia khusus untuk sehat Islam di Jawa Barat. Itu memang dia pertama kemari, pertama bikin musyolah dulu, musyolah An-Nur. Ini musyolah menerbakan meskid. Berarti bangunan yang udah dirubah apa aja Pak Bip? Ini karak tetan. Ini karak tetan. Ini karak tetan. Ini karak tetan-tetan. Ini karak tetan-tetan. Daya tarik lain masjid ini adalah keberadaan kampung Arab yang berada tak jauh dari lokasi masjid. Penduduk mayoritas adalah keturunan Arab yang sudah menetap ratusan tahun untuk berniaga. Hingga kini Masjid An-Nur Empang masih menjadi destinasi wisata religi di kota Bogor yang selalu ramai dikunjungi para jamaah, khususnya pada bulan Ramadan ini. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.